Halo, saya Ardi dan kami akan menentukan masalah 5.39 dari Sadikubuk. Jadi pertanyaan adalah, untuk sirkuit op-amp di figure 5.76, menentukan value V2 untuk membuat V0 adalah minus 16.5 volt. Oke, sekarang kita minta untuk mengetahui apa yang V2. Dan saya pikir untuk melakukan hal itu, kita harus mengingatkan keterangan ideal M. Jadi, oke, mari kita menulis itu. Ideal M, dan jika kita menciptakan seperti ini, jadi komponen triangle ini, saya akan memiliki sinis di sini, dan sinis di sini. Jadi, jika kita memiliki sinis di sini adalah VA, dan sinis di sini adalah VB, itu selalu sama dalam situasi ideal. Jadi, VA adalah VB. Dan kemudian, hal yang kedua yang kita harus tahu, adalah jika ada keterangan yang masuk ke op-amp, let's say, ia adalah IA, dan ini adalah IB. Jadi, hal yang kedua yang kita harus mengingatkan adalah IA, adalah IAB. Tapi untuk kesesan ideal, kedua-duanya adalah 0 volt. Maksud saya 0 ampere, bukan volt. Oke, jadi ini adalah properti yang akan tergantung. yang akan tergantung untuk kesesan ideal ini. Kenapa? Karena kita ingin melakukan KCL di node ini. Oke, mari kita menyebutkan ini sebagai VA, dan kemudian, mari kita mengambilkan arah keterangan. Mari kita mengambilkan ini menjadi VA. Jadi, 3 ini, semuanya menjadi VA. Dan kemudian, yang lain yang akan tergantung ke op-amp, dan kemudian akan tergantung ke V0. Oke? Jadi, sekarang mari kita melakukan KCL di V0. KCL, maksud saya, di VA. KCL di VA. Dan KCL mengatakan bahwa suma keterangan yang masuk ke dalam, akan menjadi suma keterangan yang masuk ke dalam. Oke? Dan ada 3 keterangan yang masuk ke dalam. 1, 2, dan 3. Oke, untuk yang ini, saya akan memiliki 2 minus VA, divided by 10 kOhm. Oke? Dan untuk yang ini, saya akan memiliki plus V2. V2 adalah yang kita cari, jadi saya akan memiliki V2. Dan kemudian, minus VA, divided by 20. Oke? Mari kita melakukan penerbangan yang lain di sini. Jadi, saya akan memiliki minus 1, minus VA. Oke? Jadi, saya akan memiliki minus 1, dan kemudian minus VA, divided by 50. Oke? Dan kemudian, itu akan menjadi, ada 2 keterangan yang masuk ke dalam, tapi satu dari mereka masuk ke op-amp, right? Jadi, saya akan memiliki 0 ampere di sini, untuk bagian ini. Jadi, saya akan memiliki 0. Dan kemudian, bagian ini, saya akan memiliki VA, ini masih satu node, dan kemudian minus V0. Jadi, kita akan memiliki VA minus V0. Dan kemudian, saya akan memiliki V50. now what else can we do from here we know that the other terminal of the op amp the positive terminal is connected to the ground remember the voltage in the ground is always zero and what that means the implication is if vb is zero va is also zero right so here i will have va here is equal to zero so va is equal to zero but then we can plug this va is equal to zero to our work here so va will be equal to zero va also equal to zero and va also equal to zero this va is also zero we got for free cancellation from that properties right and so i will have on the left hand side 2 divided by 10 and then plus v2 divided by 20 and then what else i will have minus 1 over 50 and then that will be equal to zero and then v0 v0 we are given by the problem which is minus 16 volt so i will have minus minus 16 minus minus 16.5 here and then divided by 40 okay i think we can multiply this by 100 right so we can get rid of all the denominator here so 10 and 100 will cancel into 10 so i will have 20 here because 2 multiplied by 10 is 20 and then i will have 20 and 100 cancel into 5 so i will have 5 v2 and here will 50 and 100 will cancel into 2 2 multiplied by 1 is minus 2 and then 50 and 100 will cancel into 2 and 2 multiplied by 16.5 that will be 33 right and that becomes positive because negative and negative becomes positive okay so i will have 18 i think yeah 18 plus 5 v2 is equal to 33 we can subtract both sides by 18 so i will have 5 v2 is equal to 33 minus 18 so i will have 5 v2 is equal to 33 minus 18 is 15 and so i will have v2 is equal to uh we can divide both sides by 5 so i will have 15 over 5 so i will have 15 over 5 therefore v2 is equal to 3 and the unit here will be 4 okay and i think that is the answer for this question let's put it into a rectangle and highlight it and i think that is all for this problem thank you for watching and see you in the next video bye bye so Terima kasih.